Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kelas men perolehan medali di Lempiade 2024, Sudara Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan 16 emas, 26 perak, dan 25 perunggu. Di susul Tiongkok, Perancis, Australia, dan Britania Raya. Sementara Filipina makin meninggalkan negara-negara ASEAN karena sudah meraih dua medali emas melalui cabang olahraga senam artistik. Filipina kini ada di urutan 21 bersama Azerbaijan dan Serbia. Sedangkan Indonesia ada di urutan 61 dengan satu perunggu yang disumbangkan Gregoria Mariska. Dengan perolehan satu medali perunggu dari Gregoria Mariska membuat Indonesia kini menduduki posisi ke-61. Orang tua Gregoria Mariska Tunjung mengaku bangga dan puas dengan menampil anaknya di Olimpiade Paris 2024. Deretan medali dan foto terpajang rapi di lemari kaca rumah Georgi di desa Bulu Susur, Wonogiri, Jawa Tengah. Koleksi medali bakal bertambah setelah Gregoria Mariska sukses membuat pulang medali perunggu Olimpiade Paris. Ayah Georgi Gregorius Marianto mengaku putrinya sudah bermain sesuai harapan. Mereka berharap prestasi yang sudah diraih putrinya dapat tetap dipertahankan. Marianto menambahkan Gregoria selalu menelepon ke rumah setiap sebelum dan sesudah bertanding meminta doa dan dukungan mental dari keluarga. Yang bikin biasanya pagi hari mas. Pagi hari biasanya kalau mainnya agak siangan, kurang lima jam itu kita kasih pesan-pesan nanti ketemu sama siapa kira-kira gimana gitu. Untuk dukungan mental, dukungan support. Untuk dukungan mental, support mental gitu. Terus nanti biasanya setelah pertandingan gini juga telpon enggak Pak? Iya. Kalah menang tak pun ya. Kadang nangis juga. Usai berjuang melawan Ansyong. Dan dipastikan mendapat mendali perunggu Olimpiade Gregoria Mariska tunjung bernyanyi bersama dengan tunangannya Mika Angelo dengan diiringi lantunan musik piano. Mika Angelo memang mendukung penuh perjuangan sang kekasih Gregoria Mariska yang juga biasa disapa Georgie ini dalam setiap pertandingan di Olimpiade Paris. Termasuk saat laga semifinal melawan Ansyong. Dukungan penuh diberikan Mika bukan hanya saat Gregoria bertanding di Olimpiade. Dalam foto-foto dan video yang ia bagikan di media sosialnya, Mika juga kerap bersama dengan Gregoria saat mengikuti sejumlah kejuaraan. Gregoria dan Mika Angelo resmi bertunangan Juni lalu usai menjalin kasih selama 5 tahun. Pak Marianto, kami ucapkan selamat untuk prestasi yang sudah diraih oleh Georgie. Medali perunggu sudah dipersembahkan untuk Indonesia, Pak Marianto. Ya, ya. Baik. Pak Marianto sudah ada telepon, Georgie. Ya, sering. Gimana? Cerita apa? Setelah kemarin bertanding di semifinal, sudah cerita apa pada keluarga Pak Marianto? Ya, sering banyak-banyak. Masalahnya ayah bisa terdekat di semifinal, arti. Kemudian, malah lebih banyak, bisa cerita tentang Pak Marianto. Tapi biasanya sepanjang Olimpiade ini, Georgie suka menelpon katanya sebelum pertandingan, setelah pertandingan suka menelpon juga Pak Marianto? Iya, Pak. Iya. Biasanya apa yang disampaikan oleh Georgie pada keluarga Pak? Ya, biasanya kita menelpon seti hari. Jadi, ya, itu sesang-sesang kriam. Mau pertandingan, pasti sukanya pun, minta doanya pada orang tua. Seperti itu ya Pak Marianto? Iya, betul. Pak, kemarin keluarga, pas dapat info kalau Georgie dapat melalui perunggu, gimana sih reaksinya keluarga Pak? Ya, serang Pak, karena sejauh ini tidak bisa berbeda sampai dulu punya ada orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Kalau kita lihat kan ini yang tunggal putri itu Pak, 16 tahun belum dapat medali di Olimpiade. Akhirnya bisa dipecahkan oleh Georgie nih. Iya, iya. Gimana kok bisa sih Bapak memacu Georgie agar semangat di Olimpiade itu seperti apa sih Pak? Ya, gimana ya? Sebenarnya tidak ada resets itu, cuma. Kalau pesan dari keluarga itu seperti apa sih ketika persiapan akan berangkat ke Paris? Itu pesan-pesan dari keluarga bagaimana kan Georgie jadi pahlawan tumpuan bagi Indonesia nih Pak? Iya, Pak. Gimana ya? Kayaknya kalau pesan-pesan itu tidak ada, cuma seperti biasa ada, jalanin apa yang ada, kemudian berjuanglah sebaik mungkin untuk negara. Pak Marinya tuh sudah ada kabar nggak kapan akan ada penyerahan medali untuk Georgie? Katanya hari ini sih. Ada kabar nggak? Kapan-kapan jam berapanya gitu? Gimana Pak? Penyerahan medali untuk Georgie sudah ada informasi nggak Pak dari Paris? Iya, untuk informasi belum, cuma kira-kira aja mungkin dari sini. Tapi pokoknya setelah dipastikan dapat medali itu Georgie langsung ngepon Pak? Iya. Apa yang disampaikan Georgie Pak kepada Bapak dan juga keluarga? Ya sebenarnya gini Pak, dia bangga sih bangga. Cuma untuk sampai ke sana itu kan memerlukan, sebenarnya memerlukan proses yang tidak mudah. Karena Carolina Marin Cedega, maka yang dia inginkan itu harinya bermain secara gimana? Carolina Marin Fit, Rianna Fit, kemudian main bersama, dan Sultan Debrun atau pendapatan. Cuma itu aja Pak. Oh jadi Georgie pengennya bertanding dulu dengan Marin ya Pak ya? Oh oke. Pak, ini kemarin kan di semifinal, cuma Georgie aja nih dari Indonesia, yang lainnya pada gugur nih. Itu gimana Georgie mentalnya Pak? Nampuan nggak? Ini jadi beban? Apa gimana sih ke keluarga bilangnya Pak? Nggak sih Mas. Maaf, ya biasanya ini acal padanya. Acapi realita gitu. Tapi tetap semangat ya, walaupun teman-temannya yang satu tim blotangkis ini sudah mulai berguguran, tapi Georgie masih bisa tembus ke semifinal itu masih tetap semangat ya Pak ya? Iya ya, tetap semangat. Kalau ke Indonesia, kapan pulang informasinya Pak? Mungkin bisa atau misalnya kurang tahu sih Pak. Tapi kalau misalkan sudah ada waktunya, nanti bapak sekeluarga bakal jeput di Jakarta juga? Kayaknya enggak, nanti kita ke Jakartanya pakai sembilan. Sekalian itu ulang tahun Georgie. Oh, jadi nanti ke Jakartanya akan ada tanggap pas ulang tahun Georgie ya Pak ya? Iya, Pak. Kebetulan menempaannya tanggap 11 akis tetap. Pak Marianto, ini Mika juga nemenin Georgie di Paris nih Pak. Itu dari awal terus menyemangati Mika ada terus di Paris Pak ya? Iya, iya benar-benar. Itu setelah perjalanan Georgie, Mika lapor juga ke bapak enggak sih? Gimana penampilan Georgie, gimana persiapannya gitu? Iya sih, paling cuma nanya-nanya juga makan belum gitu. Saya nanya ke Mika. Kalau laporan sedangnya tentang perbulatan misalnya, Mika-nya mungkin kurang begitu paham ya. Cuma tapi sering mengingatin itu sudah makan belum, sudah itu. Baik. Pak Marianto, sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Georgie. Terima kasih telah menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia, medali perdana bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Terima kasih juga Pak Marianto telah meluangkan waktu untuk kompas petang sore hari ini Pak. Ya. Pertahui. Maaf. 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 Terima kasih.